Hai SP Lovers, welcome back again with me Mr. Yusef from SBE Course Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi tentang ekspresi Khususnya yaitu Opinion Opinion dalam bahasa Indonesia artinya adalah pendapat Dalam bahasa Inggris terdapat beberapa ungkapan untuk menanyakan dan menyatakan pendapat Yang pertama, asking for opinion Yaitu menanyakan pendapat Kita bisa mengatakan atau kita bisa menggunakan ekspresi What do you think about? What do you think about? Yang artinya, apa yang kamu pikirkan tentang Contohnya What do you think about this TV program? Apa yang kamu pikirkan tentang program TV ini? Apa yang kamu pikirkan tentang program TV ini? Atau kita bisa mengatakan What is your opinion of? Apa pendapatmu tentang? What is your opinion about? Atau what is your opinion of? Apa pendapatmu tentang? Atau kita bisa mengatakan How do you feel about? Yang artinya Bagaimana perasaanmu tentang? Atau kita bisa mengatakan Do you think? Apa yang kamu pikirkan? Do you think? Apa yang kamu pikirkan? Contohnya Do you think that this TV program is good? Yang artinya Apakah menurutmu Program TV ini bagus? Do you think that this TV program is good? Atau kita bisa mengatakan What is your idea? What is your idea? Apa idemu? Atau apa pendapatmu? Atau kita bisa mengatakan Please give me your honest opinion about Silahkan Katakan pada saya sejujurnya Pendapat anda tentang Misalnya seperti itu Please give me your honest opinion about Berikutnya Yang kedua yaitu Giving opinion Atau memberikan pendapat Kita bisa mengatakan I think Contohnya seperti I think It is not too bad For teenagers Saya pikir Ini tidak terlalu buruk Untuk Para remaja Atau kita bisa mengatakan In my opinion Menurut saya Artinya In my opinion Itu adalah Menurut saya Atau I must say Saya harus mengatakan Atau I feel that Saya rasa itu Atau I believe that Saya yakin Bahwa Atau yang terakhir Kita bisa mengatakan Personally I think that Pribadi Atau secara pribadi Saya pikir Bahwa Itulah Beberapa Ekspresi Atau ungkapan Yang bisa kita gunakan Ketika kita ingin Menanyakan Atau Menyatakan Pendapat Itulah penjelasan Dari saya Tentang materi Opinion Yaitu Pendapat Semoga video ini Bermanfaat bagi kalian Dan jangan lupa Bagi kalian yang masih belum subscribe Tekan tombol subscribe Like Share And comment I think it's enough here My explanation About This expression And The last I say Goodbye